Pak, coba suaranya orang radio tuh gimana sih? Harusnya pengen denger, harusnya pengen denger, Pak Ini buat, buat, apa, Globality People? Iya, Globality People, betul Demi menyelamatkan karir kamu di masa depan saat kamu ngantor ya Dan juga ada di dunia kerja, kamu harus tertawa karir Ah, bisa aja ya, Pak, nih Aduh, lucu banget, Pak Ah, gimana ya? Kadang gimmick itu juga memerlukan effort, ya Halo, Globality People, welcome to G-Pod Let's bring it on Globality People, gimana nih kabarnya? Halo Kita udah lama banget gak berjubah, Kak Iya, selain ini Apalagi udah hampir sebulan ya Udah hampir sebulan kita libur Karena kita holiday kenaikan kelas, pasti Dan aku juga mau nyambut adek-adek kelas baru kita di SMKTI Bagi Global dan Pasar Halo semuanya, selamat bergabung di SMKTI Bagi Global dan Pasar Yang, notabene-nya, SMK terlengkap jurusan IT-nya pertama di Bali Nah, pasti dong adek-adek kita tuh pasti kepo sama guru-guru Kayaknya GS kita udah sebenernya... Kaget, kaget ya! Udah-udah hiperaktif banget, hiperaktif Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu Tunggu dulu, tunggu dulu Guru-guru di SMKTI Bali Global dan Pasar yang pastinya kece-kece Iya Sama yang kayak sebelah kita ini, tapi tunggu dulu Tunggu dulu Oke Disclaimer juga hari ini kita sedikit berbeda dari sebelumnya Iya lagi, iya banget Iya lagi, iya lagi, iya lagi Oke, karena biasanya kita kan nggak makan ya Iya Nggak makan, tapi kata gurunya nih, yaudahlah santai aja gitu Jadi, yaudah Oke, terima kasih Udah langsung saja kita sambut Pak Baskaras Silahkan Pak Kamera sini, sana Kesana, kesana, kesana Oke, halo Selamat siang Saya harus jadi karakter saya apa? Jadi diri saya sendiri? Jadi Jadi diri, jadi diri sendiri aja deh Pak Oke, kalau begitu saya breaking the character aja ya Iya Oke Silahkan Pak Apanya, silahkan nih makannya Perkenalan diri dong Oh iya 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 Ada-ada kelas kan para kepo, Kak Enggak sih, semua udah tau saya by the way Emang iya? Ya juga sih, udah berapa minggu ya ini ya Oh iya lagi Eh, apa nih Kak? Halo temen-temen Eh Temen-temen Aduh kebiasaan Halo anak-anak semua Eh Saya Pak Bas Saya mengajar bahasa Indonesia di sekolah ini Udah? Udah Udah disini podcast kita berarti? Enggak dong Enggak dong Enggak dong Oke Jadi pertanyaan pertama Udah berapa lama jadi host? Kita Kita udah berapa tahun ya? Kalo saya udah 3 tahun sih 3 tahun 3 tahun Gimana rasanya menjadi host nih? Kalo saya boleh tau Rasanya menjadi host ya? Seru sih, Pak Karena kan ada pengalaman baru lah Betul Kok jadi kita yang dimakan kan? Enggak apa-apa? Anggap aja Diospek sama biasanya Iya iya betul Bapak Kenapa nih? Memutuskan untuk menjadi guru gitu dulu pertanyaannya Oh udah sekarang saya ditanya Iya dong Iya dong Oh iya 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 Saya kira saya host ya Maaf maaf Oke Jadi guru Cita-cita ya Cita-cita? Itu memang cita-cita saya dari kecil untuk menjadi guru Berarti cita-cita Pasti banyak yang gak percaya Berarti cita-cita keliso banget dong pak Benar Gak boong Jadi guru gitu Keliso banget kayak gue pengen jadi apa? jadi dokter, jadi pesawat eh jadi pesawat gimana dong? gimana lo jadi pesawat pak? jadi, maksudnya jadi pilot yaa tunggu tunggu jadi pesawat lo ngapain ya kira-kira? yaa kali the part of dirgantara gak dong gak mungkin dong jadi jadi pilot, terus jadi apa ya masinis, polis jadi ya di luar menjadi tentara dan polisi lah ya kenapa? itu kan pekerjaan mulia pak mulia banget mulia, ya polisi dan tentara itu mulia mulia sekali ini kenapa gak kepikiran untuk menjadi polisi dan tentara? kita lihat ya badannya pak, bahas nih jadi guru aja saya udah bangga banget kok oke kalau udah tahun nih pak udah dari tahun berapa pak ngajar di SNKTI? yes kalau di sekolah ini saya dari kayak angkatan saya ya? iya iya pas saya kelas 10 2022 iya pasti sih bisa dibilang? tahunnya tahun ke-3 tahun ini tahun ke-3 iya tahun ke-3 berarti gak lama-lama banget ya? iya lama sih belum misalnya masih anak bawang kok masih nyubi banget anak bawang? iya masih gemes-gemesnya lah ya iya gak sesepuh guru-guru kita yang lain contohnya di T ini bapak pertama kali jadi guru atau sebelumnya pernah juga? ini adalah sekolah ke-3 secara karir keguruan saya wow sekolah ke-3 oke apa yang membuat T ini berbeda dari sekolah-sekolah yang lain pak? wah ini pertanyaan yang 1 basic 2 klise 3 tricky oke oke tapi jawab aja siapa tau mungkin gajinya bisa naik karena ini mempertaruhkan karir saya jawabannya ya wah T ini sekolahnya bagus banget Edan bener terbaik ya dengan semua jajaran staffnya jajaran gurunya yang luar biasa hmm tepuk tangan dulu dong semuanya always ahead lah pokoknya always ahead always ahead beda banget ya GS kita kali ini iya agak hyperaktif ya daripada GS-GS kita yang sebelumnya kan saya harus menjadi diri saya betul betul kalo saya kembali ke karakter saya akan diam aja oh berarti diri sendiri dan karakter itu berbeda ya? karena saya mengajar bahasa Indonesia hmm kita tau di bahasa Indonesia ada yang namanya drama ya saya sangat mencintai sastra oke btw kemudian apa yang terjadi di kelas itu adalah bagaimana saya memainkan karakter saya dan lakon saya gitu jadi saya selalu melakukan set up bahwa murid yang saya ajar adalah audiens saya penonton saya oke dan lakonnya adalah saya dan kenapa bapak tidak mengutuskan untuk menjadi artis artis yang berlakon gitu saya tahu saya keren tapi ya udah lah oke oke jujur oke itu karakter itu karakter itu masuk ke karakter oke kenapa yang tadi itu sombong banget jawabannya emang emang nyadar dong karena merasa kayaknya menjadi guru lebih menyenangkan sih menyenangkannya? apakah bertemu dengan karakter-karakter baru? saya suka mengamati manusia ya hmm jadi bertemu dengan banyak orang itu sebenarnya bisa mengetahui karakter yang baru-baru sih itu kalau saya plus kita di daerah kita tidak bisa mengatakan bahwa Bali itu termasuk Bali memang termasuk kota yang besar betul bukan Bali sih lebih tepatnya Denpasar kalau bicara Bali kan provinsi tapi di atas Bali kita tidak akan mungkin tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan kita dari ibu kota karena balik lagi kita adalah masyarakat daerah yes semuanya sentralisasinya ada di pusat mau itu hiburan eee bisnis kemajuan teknologi itu apalagi ya itu aja yang membuat kita terkenal karena industri pariwisatanya kalau pariwisata mati Bali mati ya itu terbukti juga kan waktu covid dulu hmm gimana rasanya Bali waktu covid itu semua pada susah banget iya kan makanya oke hidup pariwisata tapi Pak Mas belum menjawab pertanyaan saya apa apa yang membuat TI berbeda loh tadi saya jawab belum itu kan apa no 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 belum sih kurang natural gak sih ya itu sudah saya jawab senatural mungkin oke saya jawab lebih natural lagi ya saya jawab lebih natural lagi ya TI global ini sekolah yang mantep banget usianya tahun ini 18 tahun betul ya kan lagi 2 bulan betul terus sekolah dengan jurusan yang mana tamatan-tamatannya itu udah tersebar di mana saja oke ya kan guru-gurunya juga mengajar dengan baik kemudian dari sistem belajar juga sangat-sangat menyenangkan murid-muridnya juga banyak berprestasi jadi menurut saya itulah yang membedakan kenapa TI global masuk dalam kategori salah satu sekolah terbaik di Bali oke apakah Pak Bas nih akan bertahan lama di sini? itu hanya yang di atas yang tau oh gitu ini kita lantai 3 ya berarti yang di bawah iya yang di bawah yang di bawah yang di lantai 2 karena caranya lihat Pak Bas tuh adalah orang yang supel banget gampang banget bergawur berbawur iya bener bener eh kalau gak salah Pak Bas tuh judi podcaster juga kan oh bukan saya itu ih Pak Bas dong itu bukan saya itu bukan saya oh berarti Pak Bas kara saya gak tau itu siapa ya gak mungkin gak mungkin karena berdasarkan hasil riset itu dimana ya nge-podcast ya gak sih ya gak sih namanya nge-podcast itu ada di gitu aduh kamu punya tim reset gak sih g-pod ini parah banget si Aku cuma ingetnya K Itu ada K Entertainment Ini tim risetnya gimana sih? Parah sih Parah banget Ngobrol di podcast sama K Entertainment ya Itu ada di Spotify Satu di Spotify, satu di Youtube Oke, gimana pak rasanya jadi podcaster? Pertanyaan saya kisah banget ya Rasa? Gimana rasanya nih? Biasa aja Biasa aja Serius biasa aja Sebenarnya saya bikin podcast itu kan karena saya udah mau cabut dari radio ya Saya di radio dari 2012 sampai 2020 Oh lama juga dong Kemudian mulai tau podcast itu di 2017 Terus mulai bikin podcast beneran untuk serius Yang kayak kayaknya ini bisa dibikinin karya deh gitu 2019 sampai 2022 lah Itu yang mana ngobrol di podcast? Ngobrol di podcast Begitu Karena sama jadi saya mengandaikan ini sama seperti kayak lagi di radio aja Oh berarti Pak Basnya udah terbiasa di radio ya ngomong-ngomong kayak gitu Saya di radio udah 8 tahun Kenapa Pak Bas memutuskan untuk terjun ke dunia entertain? Menyenangkan Menyenangkan pertama Apa lagi? Satu menyenangkan Maka emang Pak Bas orangnya tuh extrofit Ini... 18 plus ya? No Gak Gak Bisa bisa Alasannya soalnya banyak banget mulai dari alasan yang biasa aja sampai alasan yang eksplisit banget ada Boleh Tolong dong dispil semuanya Dispil semuanya Nanti kan kalo usaha ada yang aneh-aneh bisa disensor Kalo gak ampe disensor parah sih Aduh lagi-lagi karir mengajar saya dipertaruhkan lewat podcast ini ya Ya sedikit Sedikit Jadi menyenangkan pasti Kemudian saya ketemu banyak orang ya Jadi bisa kenal banyak entitas Ya Terus Ya Gemerlap dunia malam lah Gemerlap dunia malam? Apapun yang kalian tafsirkan soal gemerlap dunia malam Udah pernah Saya Alami dan lakukan Dan itu Ya beberapa ada yang disesali Beberapa ada yang tidak Jadi Itu juga salah satu Dari bagian yang menyenangkan lah dari Kenapa saya memutuskan ke entertain Entertain Wow Oke Gemerlap dunia malam ya Wow Pengalamannya Pak Bas Berangkat jam 9 pulang bisa jam 12 siang Oh gitu Tipsi-tipsi dikit ya Pak ya Pulang bisa 3 hari kemudian Oke Berarti Pak Bas ini dikategorikan punya banyak teman dong pastinya Gara-gara dunia entertain Salah satunya ya Saya harus berterima kasih sama Dunia entertain Karena lewat entertain Saya punya banyak teman dari Sabang sampai Meroke Wow Dan ini Membantu Saya pribadi sih Terutama dalam hal karir Iya itu dia Oke Pengen deh rasanya jadi kayak Pak Bas ya Bener Jangan Dari segi dunia Mau deh dari segi relasi Ya segi relasi Kalo gemerlap malam kan Jangan Iya betul Kalo kata Hindia ada masanya ya Ya Itu lagunya yang Ada masanya Oh Bapak suka Hindia Oh Taste musiknya Bapak apa sih Aku kempen juga Pak Kalo musik Saya mendengarkan semua Oh ya Semua Dari Musik yang pop culture Sampai yang Miss banget saya denger Wow Kamu tau Fangkot Tau Fangkot 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 tau Fangkot Saya suka Fangkot Fangkot tuh yang musiknya keras gitu ya Yang DJ Remix Remix gitu kan Pak Aduh Bingung saya mau menjelaskan Fangkot Seperti apa Fangkot itu adalah akronim dari Funky Total Oh Jadi kalo kamu Punya radio Coba putar Menara FM Jam 5 sore Kalo gak salah Kurang lebih jam 5 sore Itu musik Fangkot Wow Oke Noted Noted Oh Menara FM By the way Boleh gak sih ngebut kerjaan dulu kerja dimana Yang pas radio Saya di Casanova Oh One O2 FM Apa Coba suaranya Orang radio tuh gimana sih Udah lama banget Saya pengen denger Saya pengen denger Pak Ini buat Buat Apa Globality people Iya Globality people Iya Globality people Betul Ehm Aduh udah lama banget nih Ehm Simply the best station Casanova One O2 FM Bali Hai This is 288 Aga Baskara Yang akan nemenin kamu Di G-Pod Sampai jam 12 siang So stay tuned Don't go anywhere Wow Wow Sumpah aku specialist banget Kak Keren banget Biasa aja Keren banget Keren banget Maaf Pak Oke Berarti Di Radio tuh Bapak belajar artikulasi suara Semua Wow Saya itu Training hampir setahun Setahun training Ya Baru mulai Jadi penyiar di 2013 nya Jadi 2012 Kurang lebih Setahun Full training 2013 Sampai 2020 Baru siaran Pantes Suara Pak Pak Bas sekarang ini agak Agak lain dari yang lain Karena Pak Bas tuh Apa ya Mengerti Bagaimana cara harus ngomong Kayak gini Gini Biasa saya naikin Gain-gain gitu kok Tips 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 nya adalah Belajar Belajar Vokal Belajar vokal O-A-I-U-E-O Kalian kalo mau Rekaman Pemanasan Bibir dulu engga Ya kayak gini Ya Pemanasan bibir itu penting A-I-U-E-O Terus Kamu Rekaman 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 Itu Biasanya saya Satu sampai dua menit Terus Humming ya Bergumam Hmm 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 Itu satu sampai dua menit Oke Terus saya Terakhir Satu, dua, tiga Yang keempat saya pasti Akan Ngobrol Bukan ngobrol Lebih ke Coba 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 Oh gitu Wow Berarti yang pertama itu harus belajar vokal Vokal Lebih ke Pelafalan A-I-U-E-O ya Abis itu belajar gini bibir Yang Abis itu bergumam 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 A-A-A Bergumam Abis apa tadi pak yang terakhir? Terakhir itu Saya pasti akan mengatakan coba Oh coba Coba Tapi nadanya beda-beda Coba Coba Ada yang pakai suara perut Ada yang pakai suara Tenggorokan Suara perut dan suara tenggorokan Gimana kita bisa bedain suara perut dan suara tenggorokan pak? Gimana ya? Itu saya Waktu diajarin sih juga bingung awal-awal sih Karena Ketika kamu Nge-MC Atau membawa program yang Mengharuskan kamu pakai suara berat kan Nggak bisa yang Suara normal ya? Iya Iya lagi Saya pernah bawa program cinta-cintaan gitu MC? Di radio Ya kalau MC kan MC formal biasanya suaranya berat ya Iya Di jam 9 sampai 12 malem Mau nggak mau saya harus pakai suara perut sih Suara perut tuh beda berarti suaranya pak? Ya kurang lebih Kayak diteken gitu ya berarti Kalau suara tenggorokan Ya ini suara saya Oh gitu Suara normal Oh suara normal Suara asli Yang sering dipakai gitu masih ya Oke Begitu Nah itu suara apa tuh? Suara normal Suara normal Suara normal Saya sekarang udah bias banget antara suara normal dan juga suara tenggorokan Karena Udah nyampur aja Nyampur aja Jadi udah bisa membedakan dong pak Bas nih Udah kayak yaudah Ya udah aja Ya udah aja Tuh Gio kita harus belajar dari pak Bas Ya bener-bener Belajar dari guru Kebelajar dari guru Kebelajar dari guru Siapapun gurunya Oke siapapun gurunya Dan juga belajar dari pengalaman Kita udah berapa kali nge-MC? Kayaknya baru sekali Baru sekali Baru sekali Yaitu pengalaman yang sangat menyenangkan Walaupun nervous banget Nah ini banget yang pengen saya tanyain pak Karena berbicara di depan banyak orang tuh kan pasti nervous Satu nervous Betul 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 Bagaimana sih cara mengatasinya gitu loh Atasin grogy itu gimana sih pak? Eh Kadang saya sebelum mengajar pun masih ada beberapa rasa grogy ya Apalagi ketika saya harus menghadapi Masa sih? Betul Apalagi ketika saya harus menghadapi murid baru Wow Murid baru dan juga kelas yang tidak saya empu Kalau kelihatannya Pak Bas di depan kita tuh kayak profesional banget ya? Tapi nggak nyangka, saya nggak nyangka, jujur Pak, saya nggak nyangka Bapak tuh masih ada rasa grogi pas ngajar dulu. Masih dong. Saya ngajar selain maksudnya karena saya guru, saya menggunakan murid saya itu sebagai tempat untuk tetap melatih olah vokal dan juga public speaking saya. Jadi saya kenapa kalau misalkan kamu berdua kan udah pernah ada di kelas saya, saya selalu ngobrol A sampai Z, terus mengeluarkan jokes yang, even though jokesnya adalah jokes Bapak Bapak dan juga Jayus ya, garingnya minta ampun. Semua murid yang saya ajar juga pasti tahu kalau udah jokesnya nggak lucu saya akan ha-ha. Bener, Pak, bener. Makanya pertama kali saya masuk ke kelas saya akan mengajarkan tertawa karir. Oke, coba sekarang ajarkan ke Global People di rumah, Pak. Gimana caranya tertawa karir yang baik dan benar? Untuk Global People, demi menyelamatkan karir kamu di masa depan saat kamu ngantor ya, dan juga ada di dunia kerja, kamu harus tertawa karir. Ah, bisa aja Bapak nih. Aduh, lucu banget Pak. Gimana ya? Tapi kelihatan banget sarkasnya lagi. Ya, Pak. Sarkas dan satir itu memang sudah mendarah daging ya di saya. Oh iya ya, bener banget. Dan banyak murid-murid baru yang kaget saya lihat mukanya. Iya, apalagi saya dulu, Pak. Pertama kali saya lihat Bapak ngajar, kayak tumben ada guru yang kayak gini. Beda banget dari guru yang lain. Bener nggak sih? Apa bedanya, Ju? Bedanya, dari cara ngajar aja udah kelihatan lho. Oke, ini komplimen saya anggap, komplimen ya. Ya, ya. Belajar Bahasa Indonesia itu jadi... Menyenangkan. Menyenangkan. Banyak yang ngantuk juga kok. Masih sih? Enggak sih, saya nggak ngantuk sih waktu itu. Karena pas ngelihat Pak Bas nih, dari pergantian dulu kan gurunya cewek kan sebelum Pak Bas itu. Pak Bas datang dengan kemeja bercoraknya. Ya. Membawa laptop. Laptop. Siapa nih ya? Kok aneh banget ya sama? Jujur, awalnya sih kayak gitu. Kayak siapa ya? Tapi pas Pak Bas mulai berbicara. Waktu itu kan saya belum ada seragam ngajar. Iya betul. Yang saya gunakan adalah seragam casual. Iya. Kan saya tuh mikir kayak, emang boleh ya pake kayak gini? Saya sampe nanya ke temen. Ya Chow Chow emang boleh ya pake kayak gitu ya? Ini guru siapa sih? Kayak gitu. Jadi mungkin itu udah ya. Botak lagi. Enggak dong. Bukanya ngeselin lagi. Tapi iya bukan apa-apa. Mungkin itu first impression. Itu selalu ada. Itu selalu ada. Dan yang masih tergiang-giang dari saya sampai sekarang adalah pas kita ulangan lisan. Tidak. Gosh. Oh my god. Bapak saya nak. Bapak mengalahkan, mengalahkan apa ya? Omongan saya gitu. Saya kesel. Itu banyak juga kalau murid-murid yang lain kesel. Oke. Tapi fun sih actually. Fun banget. Ya. TI itu mungkin kalau misalnya tidak mempunyai guru seperti Pak Basu akan sepi gitu. Iya. Saya yang harus berterima kasih ke TI. Kenapa? Karena sudah menerima saya. Iya. Mungkin. Lantung ini. Lantung. Iya. Mungkin pas Pak Basu wawancara tuh ada gak sih tatapan? Tatapannya kayak. Sinis gitu. Iya. Saya diterima dengan happy sih di sini. Oh. Dengan sangat menyenangkan. Iya. Terus juga. Apa. Di. Welcome banget. Sama teman-teman rekan-rekan guru di sini. Ya pastinya dong ya. Pastinya. Oke. Selain Pak Bas itu jadi guru kesibukan apa lagi sih Pak yang Bapak sedang lakukan sekarang gitu? Olahraga. Olahraga. Setelah itu. Oh. Karena kalau gak salah Pak Bas itu jadi manager musik ya? Iya. Manager musik. Ini dari riset kita. Ya. Pak Bas itu jadi manager di salah satu band musik. Mungkin bisa dispil band musik ya Pak? Ah saya gak perlu spill udah. Iya sih. Iya sih Pak. Bukan. Bukan karena udah terkenal. Cukup. Cukup. Bukan cukup. Dah terkenal banget sih itu Pak. Ya saya memang jadi. Salah satu. Menjadi band. Eh. Menjadi band. Di salah satu band. Yes. Kemudian. Itu juga masih ada sangkut pautnya sama. Kehidupan entertain saya sih. Hmm. Jadi. Karena saya emang bener-bener suka. Berjajaring. Ya. Makanya saya tetap mempertahankan itu. Jadi. Eee. Saya di sekolah. Sangat. Me. Lepaskan emblem saya. Yang ada di luar. Oke. Tapi ketika saya di luar. Saya akan melepaskan emblem saya yang ada di sekolah. Oke. Oke. Terus gimana cara Bapak team management. Hmm. Menjadi seorang guru dan menjadi seorang manajer musik. Ya. Pasti. Apalagi itu kalau bertabrakan sama event. Ya. Mungkin. Kalau waktu itu masih fleksibel banget ya. Iya. Karena. Keduanya masih bisa dikerjakan secara bersamaan. Oke. Seperti. Eee. Kegiatan. Si. White Swan nih. Hmm. Oh nama bandnya White Swan. White Swan. Ya gitu. White Swan. Kalian wajib denger juga nih. Iya. Karena. Katanya Jio nih. Apa lagu yang mau tau dari White Swan. Nikotian. Oh Nikotian. Iya. Nyanyi neng. Malu. Dari album Cygnus. Oh gitu. Itu enak banget Pak. Udah punya berapa album Pak? Sejauh ini. Tiga. Ya. Rilisan terbaru kami ada. Sudah ada di platform online. Baru rilis tanggal 3 Agustus kemarin. Udah ada di Spotify belum? Sudah. Sudah ada di Spotify. Udah di check it guys. Setiap saya riding sama temen-temen tuh. Pasti saya selalu denger White Swan. Terima kasih. Karena bener-bener. Wow. Eee. Saya kan seneng banget sama yang namanya motor tuh. Kalo lagi riding tuh. Lagunya cocok banget dipake riding. Terima kasih. Beneran. Apakah Pak Bas salah satu penulis lagunya? Enggak. Eee. Kami. Sudah punya job desk masing-masing. Jadi untuk. Arrangemen musik dan penulisan lirik lagu. Itu pure. Member band. Player yang melakukan. Oke. Kemudian. Eee. Saya pribadi fokus di managerial. Managerial band. Kemudian. Eee. Tour. Tour. Lalu show. Apapun yang berhubungan dengan. Eee. Show management. Dan juga business management. Itu di saya. Udah tour ya Pak ya? Udah. Kemana aja? Pernah keluar gak sih Pak? Luar negeri gitu. Harusnya. Tahun ini kami ke. Singapur. Thailand. Dan juga. Malaysia. Malaysia. Tapi ada beberapa kendala. Jadinya diundur ke tahun depan. Tahun 2020. Sebelum covid. Sebelum covid banget melanda. Kami. Udah merancang Asian tour. Itu ke Malaysia, Singapur. Thailand dan Cina. Terus ada dar-dar-dar covid dateng. Iya loh. Aduh kecewa. Padahal venue udah di booking segala macem. Udah siap bangkat. Ya decline. Ya batal namanya covid. Karena kan covid pertama kali ada di Cina. Sementara. Sementara kami udah plannya. Eee. Titik terakhir ada di Cina. Tiga kota gitu. Wow. Di situ. Itu saya belum di sini. Belum di global. People. Belum menyapa global people. Oke oke. Wow. Begitu. Keren banget ya. Jadi guru. Jadi guru. Menajar musik. Paling baik udah jadi diri sendiri aja. Iya lagi. Iya lagi. Oke. Terima kasih. Iya lagi. Iya lagi. Iya. Kenapa ya pak ya. Gimana sih caranya. Agar kita tuh ngejawab pertanyaan orang tuh gak itu-itu aja gitu. Karena saya tuh copy paste orangnya. Iya lagi. Iya lagi. Betul. Iya lagi. Tren. Iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Itu lagi banyak banget ya. Hmm. Saya sebulan terakhir. Iya. Ini fun fact aja. Liburan kemarin. Selama sebulan. Saya sampai digging. Dan riset. Tentang. Slang word. Dan juga kosa kata. Gen Z. Sama Gen Alpha. Hmm. Kalau Gen Alpha. Gen Alpha gimana? Skibidi. Sigma. Sigma. Min 5000 Aura. Iya. Terus. Riz. Oh my. Oh my. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What the Sigma kayak gitu kan? Damn. 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 Apa ini? Aneh. Aneh banget pak. Jiwa baby boomer dan millenial saya kayak berteriak-teriak. Kalau baby boomer tuh gimana sih pak? Kosa katanya mereka atau slacknya mereka gitu. Baby boomer ini kan di atas saya ya. Iya. Berarti bisa dikatakan orang tua kalian dan orang tua saya juga itu termasuk ke baby boomer. Kalau saya masih millenial. Maaf nih. Maaf. Oke oke. Saya tidak setua itu ya. Lihat dong. Usia kami kan masih sama. Masih baby face. Masih baby face. Umur mah gak ada yang tau ya. Yes. Kuuuuuuu. Oke. Kita ngobrol sama Pak Abad nih sampai mie kita habis loh. Nih kita udah habis banget. Udah habis banget. Karena obrolannya sangat seru dan menyenang banget ya. 2 man. 2 man banget. 2 man banget. Kita ketemu. Iya. Dari tadi kita short ternyata ketutup loh. Kalau saya sih nggak. Gak apa. Ini emang gimmick aja ya. Ada gelas tapi airnya gak isi. Iya. Ini gimmick. Jadi selama ini. Globality people. Kalau kamu lihat. Rekaman G-Pod ya. Ada gelas di depan. Itu gak isi air. Ini gimmick. Makanya apa. Gue sekarang kesini jarang banget keliatan ada yang minum. Oh gitu. Karena gak ada isinya. Karena gak ada isinya. Saya kira karena emang gak dikasih air. Dikasih pasti. Cuman gak dituangin disini aja. Oke oke. Boleh minta air gak? Boleh. Boleh. Ada maksudnya. Boleh. Mana airnya. Boleh. Boleh. Ini hangat karena ada gosip-gosip warga sekolah. Tapi ini bersih kan guys. Bersih kan. Bersih kan. Eh bersih. Bersih kan. Biarin perut aja ngolah. Pasti kamu haus kan. Habis makan. Enggak ngomong-ngomong sih. Terima kasih. Thank you. Kasihan banget. Thank you. Thank you. Bogrol. Mau sejam gitu ya. Gak dikasih minum. Untung bawa. Sot. Untung bawa. Aduh gimana ya. Diminum gak ya dia. Oke. Kita cheers dulu cheers. Boleh gak cheers? Saya ikut dong gak. Oke cheers. Eh gak udah gak. Itu kan brandnya gak masuk ke sponsor. Bukan sponsor. Biar lebih globality. always ahead I love jipot too I love jipot anggap jipot ya semuanya kadang gimmick itu juga memerlukan effort ya ya it's okay sekali-sekali lagi enggak haus kita minum nanti aja sakit kepala nih ganjel ganjel dikit ah rasa debu-debunya dikit ah oke nanti aja saya minum ya Nah Pak Bas karena mungkin udah lama banget nih kita ngobrol ya kayaknya kalau misalnya enggak edit udah hampir dua jam kali ya ketua kenapa sih kalau ketawa ketua sampai lemes ada apa sih karena akhirnya ada yang minum pakai gelas jipot antara takut atau ada yang minum ya semoga ini enggak jadi kasus ya Pak ya enggak dong ya Bapak menuntut menuntut jipot hanya karena gelas enggak tenang-tenang-tenang-tenang jangan dipandengin berasa ada racunnya oke minum dulu aduh haus emang haus-haus haus-haus Oke jadi hampir kalau misalnya nggak di-cut dan di-editnya hampir 2 jam kita ngobrol mungkin langsung aja iya loh uh wow kan jarang kita enjoy ini tanpa script jujur nih first time kita ada script di meja first time sih kayak tok-tok nggak ada script lihat kan the script itu penyanyi ya kamu emang tahu the script the script nggak tahu enggak itu perbedaan milenial dan juga genzi Oh the script itu band band the script itu band kamu harus dengar kalau kamu pernah dengar lagu men who can't be move oh yeah man who can't be move masa nggak tahu sih Kak itu viral banget loh akhir-akhir ini Oh masih itu lagu udah jaman jadul banget saya kira lagu baru Pak sumpah enggak itu saya SMA lagunya Wow 2011-12 enggak berarti enggak lewat Fyp aja Oh iya generasi tiktok yang lewat lagu-lagu Sigma Sigma gitu yang lewat di saya Watashiwa 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 apa Anathano Star 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 Sama lagu-lagu gak expect kan Iya itu dia gimmick dar selesai komedi 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 komedi. Siapa ya enggak bingung di wali-wali kasih Watashiwa katanya saya bingung izan beberapa tren di Tik Tok juga ada beberapa yang saya sukai ya termasuk lagu Si Siapa sih yang punya Watashiwa Star tuh Megan Megan Tree sama siapa gitu saya lupa menyanyinya tapi tapi memorable di kepala saya apalagi trend tiktok yang bapak suka? apa ya? selain Watashiwa star tuh itu saya suka video yang tadi kalau kamu nge-line yang saya ambil yang aduh sakit kepala nih ganjel dulu ah tau gak sih videonya yang tiba-tiba dia makan segambreng mukbang piring oh iya 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 aduh lagi gak enak banget ganjel dulu ya tapi makannya banyak itu tuh saya suka tuh itu kayaknya bapak-bapak gak sih? betul bener sering lewat pak betul jadi udah terlihat ya jokes-jokes saya tuh betul sangatlah jokes yang bapak-bapak jadi sebenernya bapak ini baby boomer atau millenial? millenial saya tapi masuk di semuanya dah lawakannya bapak-bapak karena memang umurnya sudah bapak-bapak ya tapi bapak sama rekan-rekan guru yang lain juga nge-jokes kayak gini pak? sama-sama sama-sama dan mereka ketawa? pak Puji jauh lebih lucu dari saya betul banget lagi pak Puji jauh lebih lucu kok mind blowing banget kayak gininya yes kalau misalkan saya ada di taraf mind blowing pak Puji itu master of mind blowing ya beliau yang paling mind blowing tuh tapi bapak masuk ke jokesnya pak Puji? ya masuk kalau gitu gak nyambung dong kami oke berarti pak Puji itu masuk ke semua jokes karena dia belum ngomong aja kita udah ketawa kalo di kelas betul betul itu saya setuju oke aku kepo banget dah aku gak pernah diajarin pak Puji belum pernah ya you need to sih karena beliau lucu banget dan seru banget ngajarnya seru pak Puji semoga lah kan saya anaknya beliau iya kandung enggak dong anak Murid beliau walinya oke pak kita udah masuk ke penghujung acara karena saya bingung ya mau bahas apa lagi udah boleh pulang enggak dong enggak dong enggak dong karena biasanya di G-Pod itu mau selesai sudah selesai kita tuh ada namanya golden words jadi bapak tuh harus memberikan kata-kata afirmatif yang baik-baik ke global people di rumah yang baik-baik ya pak saya jadi Mario Teguh iya baskara Teguh iya 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 salam super saudara-saudara globality always ahead itu suara perut ya pak ya? suara Mario suara Mario apa ya maksudnya bagian mana nih? bagian apa yang harus saya berikan? mungkin perjalanan hidup iya karena bapak kami sudah sepuh banget nih bukan maksudnya lebih berpengalaman dibanding cita-cita disini iya mungkin tips 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 menjadi orang yang extrovert dan menjadi badut yang baik kalau saya diam aja berarti itu sudah termasuk golden dong kan diam itu emas oke iya kan? iya kan? iya diam itu emas iya tapi golden words pak kita harus mengen kata-kata betul thank you Jio thank you Jio sekarang saya punya julukan baru FYI aja nih ini kan pasti akan ditayangkan ketika anak kelas 10 udah masuk ya? udah apa sekolah udah masuk kan? iya bener udah masuk jadi kalau misalkan banyak murid saya yang diam saat saya tanya saya pasti akan memanggil mereka dengan penimbun emas penimbun emas? why? oh karena diam itu emas iya diam itu emas jadi saya panggil para penimbun emas oke oke golden ticket eh golden ticket itu beda lagi saya inget Indonesian Idol jadi ya eh tapi oh oke iya apa? iya iya biasa ya kalau misalnya golden ticket yang paling eh terkenal di TI itu adalah golden ticket dari Pak Sudarsel hmm oh iya saya tau tuh saya tau iya Pak Sudarsel selalu memberikan iya iya karena kan balik lagi masing-masing guru di sekolah ini punya cara mengajarnya sendiri ya iya dan itu untuk semua murid-murid di TI Global kamu harus respect sama guru-guru kamu siapapun guru yang mengajar di depan semua harus dihormati karena kemudian lagi ketika kamu di sekolah mereka adalah orang tua kamu di sekolah begitu ya eh apa respect each other aja bagaimana kamu respect ke guru kamu ke orang tua kamu begitulah mereka juga akan respect ke kamu begitu ini termasuk golden word gak? udah udah masuk kan? udah kan? smooth banget smooth banget iya udah masuk ada aja selahnya iya betul ada aja selahnya ini udah masuk nih udah masuk berarti golden word nya adalah hargai guru yang ada di sekolah karena mereka adalah orang tua kalian di sekolah jangan sampai global people di rumah kalian ngelawan-lawan guru di sekolah karena itu wah siapa nih? ini yang di belakang-belakang nih beler-beler saya juga dulu suka bandel kok sama guru-guru saya keliatan sih tapi setelah saya jadi guru saya tahu bagaimana brengseknya saya eh berarti Pak Bas mengakui kalau misalnya Pak Bas dulu adalah orang yang sangat bandel oh mengakui? berarti bandel banget? bandel banget makanya ketika saya mengajar di sini saya kaget kenapa murid-muridnya tidak sebandel saya bahaya oke berarti Pak Bas kategori oke wow bandel sekali cuma bagus tapi bagus pendidikan mental dan karakter di SMKTI saya suka sekali cocok saya pun juga merasa cocok makanya itu menjadi salah satu vibrasi ya karena saya yakin saya kalian yang ada di ruangan ini semua orang yang ada di sekolah ini kenapa bisa ada di sini di sekolah ini karena semua punya vibrasi yang sama dan semua terresonansi juga terkoneksi wow begitu iya termasuk golden words ya iya golden words gak kita jarang ya dapet golden words dua kali kali ini biasa sekali aja gitu Pak udah selesai oh iya udah kalau kedua aja udah tiga gak bisa tiga empat? empat mungkin Pak kamu lihat tiga saya beri satu lagi oke beri satu lagi oke jadilah diri sendiri aja deh pada paling bener oke tiga udah udah tiga jadi diri sendiri aja gak usah mengejar apa sih yang mau dikejar gitu masa depan kan perlu dikejar Pak perlu masa depan perlu dikejar cuma kan tetap patokannya sama diri sendiri tiga tiga itu udah tiga mau nampak lagi satu enggak udah oke terima kasih Pak Bas buka darmawacana besok saya jadi guru agama terima kasih banyak Pak Bas atas bincang-bincang yang super duper menyenangkan ini apalagi sarannya juga iya karena tadi kita tuh sebelum nge-podcast kita tuh kayak eh Ju gimana kita tadi nganti ngobrol aja Ju apa kita harus ketawa karir ya Ju ya gimana ternyata tidak ternyata saya beneran ketawa loh jadi ini berasanya bukan podcast kita nongkrong bareng Pak Bas iya nonggi nonggi kita lagi stand up komedi ya iya iya bapak stand up komedinya karena ini kita ketawa terima kasih Gyu dan juga Chanya ya udah mau dateng-dateng ke Jipot enggak dong kebalik dong kebalik dong iya 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 terima kasih Pak Bas kebiasaan terima kasih Pak Bas karena sudah mau menyempatkan diri untuk dateng ke Jipot untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi tips dan trik juga tadi yang sangat bermanfaat untuk global global people di rumah berbagi kunci jawaban jangan dulu dong boleh boleh saya mau dong oke mungkin nanti gininya judulnya bisa kali ya kunci jawaban dari Pak Bas boleh 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 iya pokoknya berikan judul yang clickbait ya clickbait mungkin bapak bisa kasih contohnya clickbait dar-der-dor bersama Pak Bas bisa di note ya ketua di note di note oke Joe oke Pak Bas terimakasih sekali lagi terimakasih kita buat tim semua ya eh dan ngeliat Gita bisa disitu terbaik kok kamu kiko gitu sih enggak oh bapak ngajar dia kelas 1 sama kelas 2 nanti setelah di PKL dia pinter banget kan ya emang pinter keren lah keren karena dia dapat apa kemarin ranking umum ya iya ranking umum ya satu ya Jipot emang biasa ngobrolin orang depan kamera gini ya yes betul emang itu ciri khas kami oh bagus bagus berarti gak suka ngobrolin orang di belakang ya ngapain gitu namanya juga anak-anak ya pasti Pak Bas suka ngobrolin orang di belakang berarti ya enggak di depan dong oh di depan depan mukanya gitu wah eh supaya kok ada ya orang kayak gini iya iya setiap apa yang beliau ingin lakukan kita tidak bisa memprediksi kamu hanya bisa menemukan saya disini nanti kalau sudah di kelas pada jam pelajaran pasti saya akan menjadi orang yang beda-beda lagi memainkan karakter oh iya karena Pak Bas ini suka berlakon guys yes chaos brutality kekacauan membuat murid saya gunda gulana oh itu kesukaannya Pak Bas yang melihat ekspresi-ekspresi mereka itu yang kesusahan gitu iya lagi pernah ngerasain lagi itu menjadi sebuah apa ya kebanggaan ya disitu kan memang itu letak goals dari karakternya oh gitu membuat orang kesusahan iya tapi kalau di luar sekolah oh saya adalah saya saya adalah saya kita gak pernah ketemu Pak Bas di luar sekolah ya iya makanya mungkin akan lebih jauh berbeda 180 derajat beberapa murid dapat ketemu saya kalau di konser dan lain-lain iya balik lagi seperti kata Hindia ada masanya ada masanya yaudah nih tutup dong tutup nih aku terlalu enjoy sama obrolan Pak Abang iya betul-betul oke Global People seperti biasa jangan lupa follow instagram kita di globalyoutubepodcast jangan lupa like, comment, and share video-video kita dan jangan lupa apa Kak jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu apa sih yang lagi ngehits di bidang IT dan dunia IT see you on the next episode Pak Bas kalau misalnya kita bilang jipot kita Pak Bas dan saya bilang let's bring it on ke kamera situ apa situ? sana dong sana dong sana dong oke jipot let's bring it on WHAT IS GOING ON where is go on? where is go on where is go on? what's going on? Terima kasih.